Hai sobat semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pakistan adalah salah satu negara multietnis terpadat di Asia Selatan. Dengan populasi yang didominasi oleh kelompok berbahasa Indo-Iran, Pakistan memiliki hubungan historis dan budaya yang erat dengan tetangganya, yaitu Iran, Afghanistan, dan India. Sejak meraih kemerdekaan bersama India pada tahun 1947, Pakistan telah menjadi negara yang berbeda dari tetangganya di sebelah Tenggara karena memiliki populasi Muslim yang signifikan, berlawanan dengan dominasi Hindu di India yang lebih besar. Republik Islam Pakistan resmi terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1947 setelah perjuangan panjang untuk mencapai kemerdekaan dari pemerintahan Hindu-Inggris di subbenua. Sejak itu, Pakistan telah mengalami perkembangan yang signifikan dan kini memiliki dampak yang besar di tingkat internasional. Berapa banyak pengetahuan Anda mengenai negara yang luar biasa ini? Saya yakin bahwa setiap orang yang mengenal Pakistan pasti akan terpesona oleh kekayaan dan keunikan negara ini. Berikut ini 10 fakta Pakistan yang hanya sedikit orang yang tahu. Nomor 10. Lokasi geografis Pakistan yang menakjubkan Lokasi geografis Pakistan menghadirkan keindahan yang menakjubkan dan beragam. Terletak di Asia Selatan, negara ini memamerkan lanskap yang mencakup pegunungan megah, dataran yang subur, dan sungai-sungai yang mengalir dengan gemilang. Fakta-fakta menarik tentang lokasi geografis Pakistan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penjelajah dan pencinta alam. Salah satu ciri khas utama Pakistan adalah pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi di sebelah utara. Pegunungan ini tidak hanya memberikan pemandangan yang luar biasa, tetapi juga menjadi rumah bagi puncak tertinggi di dunia, K2. Pengunjung yang berani dapat melakukan pendakian menantang ke puncak ini untuk merasakan petualangan mendebarkan dan keindahan alam yang belum terjamah. Tidak hanya itu, Pakistan juga memiliki wilayah pegunungan Karakoram yang menawan hati. Dikenal dengan keindahan dan keteguhannya, pegunungan ini menawarkan pemandangan salju abadi dan lembah-lembah hijau yang memukau. Terdapat juga Danau Saifuilmulauk yang indah, dikelilingi oleh pegunungan bersalju, menciptakan pemandangan yang seperti dongeng. Selain pegunungan, Pakistan juga dilintasi oleh sungai-sungai yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Sungai Indus, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia, mengalir melalui lembah yang subur, memberikan air untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari. Lembah ini sering disebut sebagai jembatan tanah air antara sungai, karena kontribusinya yang vital terhadap ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Keberagaman ekosistem ini menciptakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang langka dan unik. Taman Nasional Margallah Hills dan Taman Nasional Hingol adalah contoh nyata dari kekayaan biodiversitas Pakistan. Nomor 9. Pakistan adalah satu-satunya negara Islam yang memiliki tenaga nuklir. Pakistan memegang posisi unik sebagai satu-satunya negara Islam yang memiliki kekuatan nuklir, menandai keberhasilannya dalam mengembangkan kemampuan nuklir independen. Keberadaan tenaga nuklir Pakistan menjadi fakta yang mencolok dan memperkuat kedudukan strategisnya di tingkat global. Sejarah pengembangan program nuklir Pakistan dimulai pada dekade 1970-an, ketika negara ini merasa perlu untuk merespons tantangan keamanan regional dan global. Pada tahun 1998, Pakistan secara terbuka melakukan uji coba nuklir, mengesahkan keberhasilan programnya. Langkah ini membuat Pakistan menjadi negara kedelapan di dunia yang mengumumkan kepemilikan senjata nuklir. Keberhasilan Pakistan dalam mengembangkan tenaga nuklirnya tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologis, tetapi juga menciptakan ketahanan strategis yang signifikan. Dalam konteks keamanan regional, keberadaan senjata nuklir telah menjadi elemen pendorong kebijakan keamanan Pakistan, memainkan peran sebagai deteren efektif terhadap ancaman potensial. Penting untuk dicatat bahwa Pakistan telah berkomitmen untuk menggunakan kekuatan nuklirnya secara bertanggung jawab dan hanya sebagai bentuk pertahanan. Meskipun keberadaan senjata nuklir tetap menjadi isu kontroversial, Pakistan telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Energi Atom Internasional, IAEA, untuk memastikan penggunaan teknologi nuklirnya sesuai dengan standar internasional. Nomor 8. Sejarah Penuh Pahlawan dan Perjuangan Negara Pakistan Sejarah Pakistan dipenuhi dengan kisah pahlawan dan perjuangan yang membanggakan, mencerminkan semangat dan tekad masyarakatnya untuk meraih kemerdekaan dan menjaga integritas negara. Titik awal yang mencolok adalah pembentukan Pakistan pada 14 Agustus 1947, ketika negara ini meraih kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris di subbenua India. Salah satu tokoh paling karismatik dalam sejarah Pakistan adalah Muhammad Ali Jinah, yang dikenal sebagai Bapak Bangsa. Jinah memimpin gerakan kemerdekaan Pakistan dan memainkan peran sentral dalam pembentukan negara baru. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, Jinah berhasil mencapai tujuan politiknya untuk menciptakan negara yang memberikan tempat bagi umat Islam di Asia Selatan. Sejarah perjuangan Pakistan juga mencakup Perang Kemerdekaan 1947-1948, di mana pasukan Pakistan bersatu melawan serangan India setelah pembagian subbenua. Pada saat-saat kritis ini, pahlawan perang seperti Kapten Muhammad Sarwar dan Major Tufail Muhammad memberikan pengorbanan besar untuk mempertahankan wilayah Pakistan. Selain itu, Perang 1965 dan Perang 1971 juga menegaskan tekad Pakistan untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada Perang 1965, pahlawan perang seperti pilot officer Rashid Minhas menunjukkan keberanian dan pengabdian yang luar biasa. Meskipun Pakistan mengalami pembagian di Perang 1971, perjuangan bangsa ini untuk bangkit kembali dan membangun kembali diri mereka menciptakan semangat kebangkitan nasional. Sejarah modern Pakistan juga mencakup perjuangan melawan terorisme dan upaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dan maju. Pasca 11 September, Pakistan berkomitmen untuk melawan ekstremisme dan pahlawan seperti Malalai Usafzai menjadi inspirasi global dalam mendukung pendidikan dan perjuangan melawan ketidaksetaraan gender. Nomor 7, Situs Pemukiman untuk Peradaban Lembah Indus di Pakistan Situs pemukiman peradaban lembah indus di Pakistan mencakup warisan kuno yang menggambarkan kemajuan luar biasa dalam bidang arsitektur, perencanaan perkotaan, dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Dikenal juga sebagai Peradaban Harappa atau Mohenjo-Daro, situs-situs ini memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan manusia sekitar 3.300 hingga 1.300 sebelum masehi. Pentingnya situs pemukiman ini terletak pada penemuan tata letak perkotaan yang terorganisir dengan baik. Mohenjo-Daro, salah satu situs terkenal, memiliki jaringan jalanan yang teratur, bangunan-bangunan besar, dan sistem perairan yang canggih. Saluran-saluran air yang mengalir melalui pemukiman tersebut memberikan bukti akan perencanaan yang matang dalam manajemen air bersih dan pembuangan air kotor. Peradaban Lembah Indus juga dikenal dengan tulisan hieroglif misteriusnya yang belum sepenuhnya terurai. Fakta ini menambah misteri seputar sistem tulisan dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu. Para arkeolog dan sejarawan terus berupaya memahami makna dari simbol-simbol ini, menggali lebih dalam ke dalam kehidupan intelektual dan budaya peradaban ini. Situs pemukiman Lembah Indus juga mencerminkan tingkat kehidupan sosial yang maju. Beberapa struktur rumah menunjukkan adanya fasilitas seperti kamar mandi dalam rumah, menyeroti tingkat kesejahteraan dan perhatian terhadap sanitasi pada masa itu. Selain itu, temuan seni dan perhiasan dari bahan seperti perunggu dan batu menunjukkan tingkat kemahiran dan keindahan yang dimiliki oleh masyarakat Lembah Indus dalam seni dan kerajinan. Nomor 6. Tanah Pakistan, Keanekaragaman Budaya dan Tradisi Tanah Pakistan memancarkan keanekaragaman budaya dan tradisi yang memukau, menciptakan tapestri warna-warni dari sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Negara ini, dengan populasi yang terdiri dari berbagai etnis dan kelompok agama, menawarkan pemandangan budaya yang kaya dan beragam. Satu aspek yang membedakan Pakistan adalah keberadaan lebih dari 70 bahasa dan dialek yang berbicara di seluruh negeri. Bahasa Urdu diakui sebagai bahasa resmi, tetapi bahasa-bahasa daerah seperti Punjabi, Sindhi, Baluchi, dan Pasto memiliki tempat istimewa dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi seni dan sastra. Tradisi musik dan tarian di Pakistan mencerminkan kekayaan warisan budaya. Seni musik klasik Pakistan, seperti Kawali, Ghazal, dan Tumri, merangkul nada-nada yang emosional dan meresapkan makna mendalam dalam liriknya. Tarian-tarian tradisional seperti Bangra, Katak, dan Atan memberikan gambaran yang hidup tentang keceriaan dan keindahan budaya lokal. Keanikaragaman agama juga memberikan karakteristik unik pada tradisi Pakistan. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Pakistan menjadi tuan rumah untuk berbagai perayaan Islam seperti Eidwel Fitr dan Eidwel Adha. Meskipun demikian, keberagaman kepercayaan juga diakui dan dihormati, menciptakan atmosfer toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Seni rupa dan kerajinan tangan Pakistan mencerminkan kekayaan warisan seni dan keterampilan tangan. Kain khas seperti salwar KMS dan saree menjadi simbol gaya berpakaian tradisional, dan hasil karya anyaman, sulam, dan seni kerajinan lainnya menjadi pemandangan umum di pasar-pasar lokal. Nomor 5. Jalan Beraspal Tertinggi di Dunia, Jalan Raya Karakoram Jalan Raya Karakoram, dikenal sebagai Jalan Beraspal Tertinggi di Dunia, adalah salah satu Marvel insinyur dan tujuan wisata yang menakjubkan. Merintang melintasi pegunungan Karakoram di wilayah Pakistan dan Tiongkok, jalan ini menghubungkan kota Islamabad di Pakistan dengan Kashgar di Tiongkok, menciptakan koridor transportasi penting di kawasan tersebut. Salah satu fakta menarik tentang Jalan Raya Karakoram adalah ketinggiannya yang mencapai puncak-puncak gunung yang spektakuler. Dengan puncak tertingginya di dekat pegunungan Himalaya, jalan ini menawarkan pemandangan luar biasa dan tantangan teknis bagi para pengemudi. Sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan dua negara, Jalan Raya Karakoram juga memiliki nilai strategis yang besar. Jalan ini memotong melalui lembah-lembah dalam dan melewati lembah sungai Indus, memberikan pengemudi pengalaman perjalanan yang tak terlupakan. Selain itu, rute ini memberikan akses ke beberapa gunung tertinggi di dunia, termasuk K2, yang menjadi daya tarik bagi pendaki gunung dan pencinta alam. Karakoram Highway juga terkenal dengan statusnya sebagai Jalan Aspal Tertinggi di Dunia. Sebagai jalan raya internasional yang dikelola oleh kedua negara, Pakistan dan Tiongkok, jalan ini memainkan peran penting dalam memperat hubungan bilateral dan mempromosikan kerja sama ekonomi di antara mereka. Nomor 4. Islamabad Ibu Kota Terindah Kedua di Dunia Islamabad, Ibu Kota Pakistan, diakui sebagai salah satu kota paling indah di dunia, menawarkan kombinasi yang memukau antara arsitektur modern, taman yang hijau, dan pegunungan yang mempesona. Fakta menarik tentang Islamabad sebagai Ibu Kota Terindah Kedua di Dunia mencerminkan keunikan dan keindahan kota ini. Salah satu aspek yang membuat Islamabad istimewa adalah perencanaan perkotaannya yang cermat dan modern. Didesain oleh arsitek terkenal, Constantinos Apostolo Dosiadis, kota ini memadukan elemen-elemen urban dengan alam sekitar, menciptakan atmosfer yang seimbang antara modernitas dan keindahan alam. Jalan-jalan lebar, taman-taman hijau, dan danau-danau buatan memberikan sentuhan estetika yang memikat. Fakta menarik lainnya adalah posisi geografis Islamabad yang menakjubkan. Dikelilingi oleh pegunungan Margalla di sebelah utara, kota ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan juga menjadi basis untuk pendakian menuju puncak-puncak gunung yang menarik para penggemar petualangan. Dikenal sebagai kota federal, Islamabad menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan diplomasi di Pakistan. Dengan gedung-gedung pemerintahan yang megah, kedutaan besar, dan pusat-pusat perbelanjaan yang modern, kota ini menciptakan harmoni antara fungsi administratif dan kesejukan alam. Islamabad juga terkenal sebagai kota yang aman dan bersih, dengan standar hidup yang tinggi. Taman-taman seperti Syakar Parian Park dan Rose and Jasmine Garden menambahkan sentuhan keindahan yang memanjakan penduduk setempat dan pengunjung. Sementara itu, Faisal Mosque, salah satu masjid terbesar di dunia, menciptakan lanskap religius yang menakjubkan. Pengakuan Islamabad sebagai ibu kota terindah kedua di dunia bukan hanya tentang keindahan fisiknya, tetapi juga tentang harmoni yang diciptakannya antara modernitas dan kealamian. Dengan sentuhan arsitektur yang menawan, lingkungan yang hijau, dan panorama pegunungan yang memukau, Islamabad terus menjadi destinasi yang menarik dan inspiratif bagi mereka yang mencari pengalaman kota yang unik dan indah. Nomor 3. Tanah Air Kemanusiaan Agung, Abdul Sattar Edy Tanah Air Kemanusiaan Agung, Pakistan, melahirkan salah satu tokoh paling dihormati dalam dunia amal dan sosial, Abdul Sattar Edy. Dengan karirnya yang luar biasa, Edy diakui sebagai pemimpin kemanusiaan yang membentuk wajah amal di Pakistan dan di seluruh dunia. Fakta menarik tentang Abdul Sattar Edy mencakup dedikasinya terhadap kemanusiaan dan pendirian Edy Foundation, yang telah menjadi salah satu organisasi kemanusiaan terbesar dan paling efektif di dunia. Edy Foundation menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan darurat kepada jutaan orang yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial. Salah satu aspek yang membuat Edy luar biasa adalah bahwa ia memulai perjalanan kemanusiaannya dengan hanya dua pakaian dan minat yang mendalam untuk membantu sesama. Ia memulai dengan mendirikan sebuah tempat perawatan bagi orang-orang yang tidak mampu, dan dari sana, Edy Foundation tumbuh menjadi entitas amal yang monumental dengan berbagai layanan. Sebagai contoh nyata komitmennya, Abdul Sattar Edy dan istrinya, Bilquis Edy, hidup sederhana dan bahkan tinggal di ruang kecil di markas besar Edy Foundation. Filosofi mereka adalah mendedikasikan sebagian besar sumber daya kepada mereka yang membutuhkan, dan bukan untuk kemewahan pribadi. Edy dikenang karena layanannya yang tidak kenal lelah selama beberapa dekade. Ia tidak hanya menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mendirikan pusat-pusat amal, tempat penampungan anak-anak terlantar, dan mengelola ambulans untuk memberikan pelayanan medis darurat. Prestasinya diakui di tingkat internasional, dan Edy dihormati dengan berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Nishan Imtiyas oleh pemerintah Pakistan dan penghargaan internasional Emajina. Abdul Sattar Edy meninggalkan warisan kemanusiaan yang luar biasa. Nomor 2. Ahli Microsoft termuda di dunia di usia 4 tahun. Sejarah teknologi penuh dengan cerita-cerita luar biasa, dan salah satu fakta yang menarik adalah tentang seorang anak prodigi yang menjadi ahli Microsoft termuda di dunia pada usia yang luar biasa muda, yaitu 4 tahun. Kisah ini menggambarkan kejeniusan dan potensi luar biasa yang dapat dimiliki oleh individu bahkan sejak usia sangat dini. Pada usia 4 tahun, Arfa Abdul Karim Randhawa dari Pakistan menciptakan sejarah sebagai anak perempuan termuda yang memperoleh sertifikasi Microsoft Certified Professional, MCP. MCP adalah sertifikasi yang diberikan oleh Microsoft kepada individu yang mampu mendemonstrasikan keahlian teknis tertentu dalam penggunaan produk-produk Microsoft. Kejeniusan Arfa muncul ketika ia mulai menunjukkan minat dan pemahaman yang luar biasa terhadap dunia komputer pada usia yang sangat muda. Ia bahkan mampu berbicara di berbagai seminar dan konferensi, memukau para ahli teknologi dengan pengetahuannya yang luar biasa. Keahlian Arfa tidak hanya diakui oleh masyarakat, tetapi juga mendapatkan perhatian dari Microsoft. Pendiri Microsoft, Bill Gates, sendiri mengundang Arfa ke kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington. Ia menjadi perbincangan dunia sebagai contoh anak-anak yang memiliki potensi luar biasa dan mampu bersaing dengan para profesional dewasa. Tragisnya, Arfa Abdul Karim Randhawa meninggal dunia pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun, karena komplikasi medis pada tahun 2012. Meskipun kepergiannya menyisakan kesedihan, warisan dan pencapaian Arfa tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Nomor 1. Pelabuhan Guadar, Pelabuhan Terdalam di Dunia Pelabuhan Guadar di Pakistan memegang predikat sebagai pelabuhan terdalam di dunia, dan ini memberikan dampak besar pada ekonomi dan perdagangan global. Fakta ini mencerminkan potensi strategis dan keunggulan pelabuhan Guadar dalam mendukung konektivitas maritim yang efisien. Letak geografis pelabuhan Guadar menjadi kunci utama kesuksesannya. Terletak di pesisir barat daya Pakistan, pelabuhan ini memiliki kedalaman yang luar biasa, mencapai lebih dari 20 meter. Kedalaman yang besar ini memungkinkan kapal-kapal besar dan kargo untuk mendekati dermaga tanpa kendala, membuatnya menjadi pelabuhan yang ideal untuk kapal-kapal besar dan industri perdagangan internasional. Sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Cina-Pakistan, CIK, pelabuhan Guadar menjadi titik fokus dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Proyek ini merupakan kolaborasi strategis antara Pakistan dan Cina untuk meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pelabuhan Guadar menjadi gerbang penting bagi Cina untuk mengakses jalur laut dan pasar-pasar internasional melalui rute terpendek. Fakta menarik lainnya adalah bahwa pelabuhan Guadar tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai hub logistik dan transportasi. Dengan fasilitas-fasilitas modern, pelabuhan ini dirancang untuk menangani berbagai jenis kargo, termasuk minyak, gas, dan barang-barang manufaktur. Pentingnya pelabuhan Guadar juga terlihat dari potensinya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal di sekitarnya. Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi di wilayah ini berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!